Halo people, welcome back to my channel Kembali lagi bersama Lilis di Canada Hari ini Lilis mau bikin roti goreng isi kacang tanah Nanti pokoknya resepnya itu ada di deskripsi box Jangan lupa bahan rotinya, terus bahan isiannya Saat ini lagi bikin unti Unti buat isian roti goreng Jadi isiannya itu dari gula merah Kacang yang udah disangrai, terus dipotong-potong kecil-kecil gitu, dicincang Terus dikasih air, jadi dimasak lah gitu sampai mengentah Sama dicampur sama gula pasir Jadi ada kan Orang yang bikin cuman kacang dicincang Terus dicampur pakai gula merah yang sudah ditumbuk halus Bukan ditumbuk halus, diiris halus Terus tinggal dimasukin ke dalam roti Cuman kadang kalau kayak gitu Gula merahnya itu gak mencair atau gak meleleh gitu di dalamnya Nah Lilis tuh pengennya yang meleleh guys Makanya dimasak dulu Gitu, abis dimasak nanti didiemin sampai dingin Baru kita olah Jadi kali ini vlognya bukan vlog Masak, khusus masak ya Jadi vlog biasa Cuman emang lagi pengen Makan makanan nostalgia Iya, jadi ini tuh ya Terakhir kali beli tuh ya Pas saya gilis semea Si Ece yang jual ya Jadi Entah lagi kepengen banget pokoknya Jadi biasanya tuh ya Kalau anak-anak tuh Punya uang jajan kan sedikit Jadi kadang suka ngutang gitu Nah sama si Ece ini Dibolehin kita ngutang Karena kenapa? Biasanya kan makanan mereka kan gak habis ya Gak habis terus akhirnya dibolehin ngutang guys Gitu Jadi daripada mau bazir kan Akhirnya Dibolehin ngutang Pada bayar sih Pada bayar Tuh ya Sudah hampir jadi Tarinya kebanyakan air Cuman Akhirnya lama-lama kan Mengental tuh ya Itunya habis airnya Tuh Pokoknya Apinya sedang aja Jangan tinggi-tinggi Kalau enggak nanti Hangus terus Nanti jadi pahit Gitu Pokoknya diaduk-aduk terus Ini proses yang paling pegal Analis bikin adonan rotinya itu Pake mixer Jadinya gak ngulen-ngulenin Karena lagi males Kayaknya gak pernah ngulenin Adonan pake tangan deh Bisa untuk makan malam Meles bikin Steak hamburger Jadi Hamburger Tapi kayak steak Gitu Makannya pake Mashed potato Ini dua anjing ini Berhenti Ini anjingnya Dua nya lagi pada kesini nih Lepasnya di bawah Nungguin remah-remah Jatuh Meribetin Roti gorengnya belum dis bikin Karena ini baru ngembang Ya Karena udaranya masih cukup dingin disini Jadinya Ngembangnya rasa sederah lama Dan sekarang udah setengah lima Jadi Mau gak mau les Masak Dinner dulu Sebelum goreng roti Gitu ya Nah Nah Gera Muuu 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 Jadi ini adalah gula merahnya Tuh Lagi didinginin Jadi kalau Kalau misalnya Tadi bikin Isiannya terlalu kering Nanti kalau dingin Jadi keras banget Jadinya Agak-agak Encer gitu Encer sedikit ya Jangan sampai berair banget Didingin dalam kulkas Biar cepet Yang so Oke Sampai Nya selamat menikmati 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 takut selamat menikmati 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 menikmati kalau yang pakai make up wajib kalau misalnya nggak pakai make up tapi pakai sunscreen wajib ya karena terkadang sunscreen itu bisa menyebat pori-pori dan bisa mengakibatkan jerawat saya ngantuk ini guys tapi mesti bersihin muka segar jadi hari ini teh ada kabar ya hari pagi gitu hari pagi jam berapa ya siang lah siang jadi anak saya yang perempuan kan tinggal sama pacarnya ya nah hari ini dia diusir sama pacarnya jadi putus gitu nah sebelum David dioperasi dia itu ngajak diskusi maksudnya bicara gitu ya karena kita berdua emang lagi bukan new hiking ya jadi emang nggak mau nggak mau yang namanya ikut campur sama masalahnya dia gitu kan sama dia dan pacarnya karena dia kan sudah 2 umur 20 tahun jadi sudah besar gitu jadi kita berdua pikir itu lah urusan mereka gitu kan gitu dan ternyata diusir sama pacarnya jadi pacarnya itu dekat sama orang lain gitu ya sangat disayangkan sih sebenarnya but anyway keluarga ya cowoknya juga udah mulai nggak suka sama dia gitu kan jadi ya nggak bisa disalahin juga sih karena dia juga tinggal disana kan di rumah itu nggak kerja ya jadi sebenarnya ibunya si cowok itu ngarepin dia tuh kerja dan bantu-bantu lah gitu jangan numpang makan tidur sama pacarnya sama anak gue gitu istilahnya jadi mau ibunya tuh kayak gitu normal lah ya istilahnya tau diri lah gitu ya sih ya nggak bisa disalahin juga gitu kan terus jadi dari kemarin tuh kita denger ceritanya dia tuh si dia tuh nyalain cowoknya terus gitu cowoknya menurut banget sama emaknya gini-gini-gini gitu dia sih nggak ngomong apa-apaan sama David ya orang itu kan anaknya jadi sih denger-dengarin aja gitu dan akhirnya apa yang kita takutnya ternyata kejadian juga kalau Liz bilang kalau misalnya dia kerja nggak bakalan terjadi seperti ini gitu masalahnya dia udah numpang disitu udah nggak kerja tapi ngatur gitu lah orang kagak demen ya namanya numpang ngatur-ngatur gitu anyway jadi akhirnya si mantan telepon cerita tentang anaknya terus David juga bilang ya gue bisa apa ya nggak bisa menerima dia balik ke rumah ini kan dan akhirnya anak saya perempuan tinggal sama emaknya ya jadi tinggal sama si mantan padahal pacarnya si mantan nggak suka sama si anak saya perempuan jadi jadi bakal riweh disana dan William juga begitu kan saya nih update-nya itu aja hari ini ini tinggal dikit sebenarnya hari ini saya mau belanja belanja online ya mau belanja baju sebenarnya orang mau belanja kosmetik cuma belum sempet karena baru sembuh dari low dan kurang tidur jadi belum sempet menikmati diri selamat menikmati selamat menikmati kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah kalau ada tips dan trik silahkan komen di bawah kalau ada ide silahkan komen di bawah ya guys bye bye selamat menikmati selamat menikmati